Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bosbis semuanya, kembali lagi di Youtube channel Nyatong Bos, channel yang siap membantu masalah Bosbis semuanya. Oke Bosbis, di video kali ini otong musah dikit sharing ya, cara membatalkan pesanan COD di Shopee terbaru Oktober 2022. Oke, untuk pesanan COD ya, kalau misalkan Bosbis belum bayar, nggak mungkinnya kalau COD itu langsung dia pasti bakal dikemas di sini. Muncul di dikemas. Nah, ya kalau dikemas, kita masih bisa membatalkan Bosbis, silakan aja. Ada tombol untuk membatalkan pesanan, asalkan belum ada resinya. Tapi kalau misalkan udah ada resinya, Bosbis tinggal klik pengajuan pembatalan aja, pilih alasannya apa, nanti yang konfirmasi adalah penjual ya. Jadi tergantung penjual. Apakah penjual setuju dengan pembatalan kita atau tidak? Nah, kalau dikirim, kita tidak bisa membatalkan lewat aplikasi ya, kita hanya bisa membatalkan atau minta cancel secara baik-baik ke kurir, asalkan si paketnya itu tidak dibuka terlebih dahulu ya. Kemudian, habis itu Bosbis minta persetujuan si seller-nya supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi enak ke penjual sama ke pembelinya. Seperti itu, Bosbis. Oke, kalau mau ditanyakan boleh di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.